Halo, gue Youtuber Kepo. Kali ini gue bakal nerusin kelanjutan dari kasus Aokarin dan Anya Geraldine. Jadi kalian mungkin udah nonton video gue sebelumnya, tapi kalau yang belum nonton kalian bisa cek description, ataupun klik anotasi, karena video ini adalah kelanjutan dari video gue sebelumnya. Jadi Aokarin dan Anya Geraldine sudah mendatangi kantor KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Kemenkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada hari Kamis, tanggal 29 September. Ya menurut gue kalau sampai ditegur dan disuruh datang ke kantor KPAI tuh kasusnya udah gawat ya. Ini adalah Instagramnya Aokarin, dan kita bisa cek di sini kalau ada fotonya yang sama Anya Geraldine dan KPAI. Ini Anya Geraldine, ini Aokarin, dan mereka semua adalah ini KPAI dan Kemenkominfo. Dan disini Aokarin menulis dalam bahasa Inggris, intinya sih dia berterima kasih kepada Okamahendra Putra, kemudian Takis Entertainment, berterima kasih juga kepada Menkominfo dan KPAI, intinya mereka akan bekerjasama, untuk membuat konten yang lebih positif ke depannya. Bekerjasama tuh dalam tanda kutip ya, intinya bisa dibilang channelnya Aokarin atau Instagramnya Aokarin tuh dalam pengawasan, pengawasan KPAI, Kemenkominfo. Kalau misalnya Aokarin mulai macam-macam lagi, kasih konten aneh-aneh, pasti bakal kena hukuman. Ya seperti itulah bekerjasama, dalam tanda kutip. Jadi selain ini, Aokarin juga sebelumnya sempat klarifikasi ya, lewat channel Youtubenya. Sebelum melakukan pertemuan dengan KPAI, Aokarin meminta maaf, bila video-video yang pernah diunggahnya ke channel Youtube, bedapak buruk. Pasalnya ia tak menyangka, bila apa yang disuguhkannya ke dunia maya, akan laris manis. Nah disini kita tahu, kalau sebenarnya Aokarin juga sebelumnya adalah seorang selebgram, selebriti Instagram, dan dia sudah banyak, kalau lainnya udah ratusan ribu, setelah itu membuat channel Youtube. Menurut gue sebenarnya kalau udah jadi selebgram tuh, ke channel Youtube pasti cepet banget boomingnya ya. Pasti bakal laris manis gitu. Dan kemarin waktu bikin video confession, dan vlog-vlog segala, kata Aokarin, aku nggak bakal nyangka lah, ibaratnya nggak nyangka bakal se-booming ini. Dan untuk itu aku minta maaf sama kalian semua yang kena dampak buruknya, kayak anak di bawah umur yang nonton. Nah ini dia, sebenarnya banyak yang lebih parah dibandingkan aku, cuma mungkin karena aku yang lagi ke-express banget, jadi kayak aku yang salah banget gitu. Nah ini karena kata-kata ini, Aokarin masih di, apa ya, komentar negatifnya gitu, dari para netizen tuh masih banyak. Karena, sepertinya Aokarin melakukan pembendaraan, atau, ya katanya banyak yang lebih parah dari gue gitu, kenapa lu nyalahinnya ke gue, ya seperti itulah kira-kira. Tapi kalau menurut gue, kalau minta maaf tuh sebaiknya, jangan membandingkan dengan kesalahan orang lain ya. Minta maaf itu dimulai dari diri sendiri. Jadi, ya sebenarnya sih, gak perlu, mengakui kesalahan, tapi membandingkan dengan yang lain gitu. Menurut gue minta maaf ya minta maaf aja. Walaupun mungkin sebenarnya, peminta maaf Aokarin ini, karena tekanan dari KPAI, dan Kemenkom Info. Tapi ya, tetap lah patut kita hargai, yang penting dia sudah minta maaf, dan mencoba untuk lebih baik ke depannya. Dan, mulai sekarang, pastinya Aokarin udah gak bisa seenaknya lagi, bikin video, karena udah diawasi oleh KPAI. Dan, kemudian, yang ini adalah, klarifikasi Aokarin dan Yanglek. Jadi, Yanglek dan, Aokarin, bisa dibilang adalah minta maaf ya. Klarifikasi dan minta maaf. Dan, di-disable komennya. Comment disable. Mungkin karena banyak komentar negatif juga, Aokarin gak tahan, buat bacanya. Like dan dislike-nya juga di-disable. Sepertinya karena dislike-nya lebih gede, daripada like-nya kan. Dan, yang satu lagi, ya gak apa-apa lah. Yang penting mereka sudah klarifikasi, minta maaf. Daripada, misalnya gak apa-apa menurut gue di-disable, atau di-dislike-nya dihilangin gini, daripada dihapus gitu videonya. Kan itu lebih memalukan ya. Kemudian, kita lanjut lagi, ke Anya Geraldine. Ini adalah ASFM-nya Anya Geraldine. Oke, ini fotonya yang sama Radit itu. Dan, dan disini Anya juga, ngomong ya, tentang kasus dia, bagaimana. Jadi, Anya juga, ibaratnya klarifikasi lah, tentang, kenapa banyak keluhan orang tua gitu ke dia. Hai Olivia, terima kasih udah nonton vlog aku. Sebelumnya, aku ingin menghimbau kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, atau keberatan atas konten yang telah aku unggah. Perlu aku tekankan sebelumnya bahwa beberapa konten yang kurang baik, telah aku hapus di dalam sosial media Instagramku, dan pada channel Youtubeku. Video yang sekiranya tidak baik, untuk ditonton oleh anak di bawah umur, telah aku berikan format matasan umur ya. Sehingga pengguna di bawah umur tidak dapat mengakses videoku. Ya sebenarnya, anak-anak sekarang tuh udah pinter. Itu kan cuma masalah settingan ya, jadi, pasti anak-anak bisa ngakalin sebenarnya, kalau soal matasan umur ini, format matasan umur, tapi setidaknya mengurangi. Karena mungkin ada beberapa anak kecil juga yang belum ngerti soal itu. Jadi ya lumayan lah mengurangi, walaupun tidak semua gitu. Aku ingin memberitahukan kepada para orang tua, atau kakak yang merasa adiknya tidak pantas, untuk melihat kontenku, untuk mengirim email pribadi ke yang berisikan username Instagram atau Youtube dari akun anak atau adik kalian tercinta. Saya tidak akan keberatan untuk memblok akun mereka dari akun saya, agar kedepannya mereka tidak dapat melihat saya lagi, bila memang hal tersebut adalah hal terbaik yang dapat saya lakukan. Nah disini, pernahkah para orang tua kakak-kakak berpikir bahwa memberikan gadget pada anak menyebabkan risiko yang besar? Ibaratnya seperti melepas anak tersebut di jalan raya, di mana anak tersebut dapat mendapat berbagai ancaman dari dunia luar. Perlu saya klarifikasi, disini memang saya bersalah, Nah intinya dia mengakui salah, mengaku bersalah. Atas konten yang agak vulgar yang saya unggah pada akun Youtube saya, namun ada baiknya bila orang tua atau kakak membangun tembok para kepribadian, setiap individu, anak agar tertanam nilai positif dalam diri mereka masing-masing. Karena masih sangat banyak di luar sana akun-akun website yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merusak moral serta perilaku adik-adik kami tercinta. Semoga tulisan saya ini dapat membantu sedikit dari sekian kelukesan orang tua. Terima kasih katanya. Ya menurut gue ini hal positif sih, karena seperti kita tahu penonton Youtube tuh banyak juga anak di bawah umur. Jadi hanya Giraldin setelah kena teguh KPAI, setidaknya ada tindakan untuk lebih memperhatikan konten dan penontonnya. Ya gue yakin kedepannya juga mungkin konten dia bakal lebih terfilter ya, karena sudah dalam pengawasan KPAI. Ya jangan sampai cuma karena beberapa orang yang kontennya memberikan pengaruh buruk, nama Youtube juga jadi jelek gitu di mata pemerintah. Ya makanya buat kalian yang mau jadi Youtuber tetap harus memperhatikan konten, jangan sampai kasus kayak Aw Karim dan Anya ini terulang lagi. Tapi semuanya tentu kembali lagi ke peran orang tua untuk mengawasi penggunaan internet. Ya disini gue tuh setuju sama Anya ya, yang bilang kalau anak tuh jangan dibiarkan bebas lah internet-internet gitu, tanpa pengawasan. Anggapannya sama kayak membiarkan anak main sendirian di jalan raya, tanpa pengawasan, itu berbahaya. Sama aja sih kalau kata gue sama-sama bahayanya. Jadi tetap harus ada pengawasan orang tua. Oke mungkin segitu dulu dari gue Youtuber Kepo. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel gue Youtuber Kepo. Always positive thinking. Ciao! Sub indo by broth3rmax